Pemerintah Arab Saudi akan memberikan santunan sebesar 3,8 miliar rupiah untuk korban krein jatuh. Namun hingga kini Kementerian Agama Kota Bandung masih menunggu kepastian santunan salah satu jemaah kota Bandung yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait santunan korban krein, selengkapnya kita akan simak laporan dari Agung Karsena dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa 6 hari pasca terjadinya insiden robohnya krein di Masjidila Haram Mekah, suasana duka masih menyelimuti salah satu rumah duka dari salah satu keluarga yang ditinggalkan meninggal yaitu keluarga Adang Yopi Lili, 58 tahun di kawasan Cicadas, Kota Bandung. Hingga hari ini masih ada sejumlah kerapat dan juga para murid dari almarhum yang datang untuk melayat ke rumah duka. Di tengah suasana duka tersebut juga terhembus kabar bahwa adanya rencana Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz yang akan memberikan santunan terhadap para korban, baik korban meninggal maupun cedera. Bentuk santunan yang dijanjikan di kerajaan Arab itu adalah uang 1 juta rial atau setara dengan 3,8 miliar rupiah kepada setiap keluarga korban yang meninggal dunia. Selain itu juga kesempatan untuk berangkat taik haji untuk dua orang dari keluarga korban yang meninggal pada musim haji 1437 hijri atau 2016 nanti. Selain itu juga uang 1 juta rial atau setara 3,8 miliar kepada setiap korban yang cacat seumur hidup dan terakhir uang 500 ribu rial atau sekitar 1,9 miliar bagi setiap keluarga korban yang luka-luka dalam peristiwa robohnya keren tersebut. Untuk mengkonfirmasi lebih lanjut terhadap salah satu keluarga korban yaitu Adang Yopili disamping saya sudah ada salah satu putra dari almarhum yaitu putra pertama Aditya Yoga Hermana. Selamat sore Kang Yoga ini berbicara terkait dengan rencana santunan tersebut. Apakah dari pihak keluarga almarhum ini Kang Yoga sendiri mungkin sudah mendengar info resminya? Kalau info resminya belum sampai saat ini saya sama keluarga itu hanya mendapat informasi dari media masa. Belum ada konfirmasi apa-apa dari Kemenak Pusat ataupun dari Kemenak di Bandung tidak ada informasi apa-apa. Jadi hanya melalui media sejauh ini ya gitu. Lalu kalau dari pihak keluarga bagaimana tanggapan dari rencana yang memang ini rencana baik dari Kerajaan Arab Saudi? Ya kalau memang itu terwujud ya Alhamdulillah kami semua disini menerima karena pada dasarnya pada intinya disini keluarga kalau memang itu hak dari almarhum ya kami terima dengan hati dan tangan terbuka tapi kalau memang itu bukan haknya almarhum kami tidak akan menuntut apa-apa. Lalu kalau dari pihak keluarga sendiri ini kan salah satu bentuk santunannya adalah untuk berangkat haji ya. Jika ini benar-benar ada ini rencana siapa yang akan berangkat nanti dari pihak keluarga? Ya mungkin insya Allah saya sama adik saya yang berangkat ke sana gitu. Memang apakah sebenarnya juga sebelumnya sudah rencanakan ke sana sebelum ada kabar santunan ini? Sebelumnya memang kalau misalnya pun dari sebelum ada kabar santunan ini saya memang sudah berniat tahun entah tahun kapan tapi yang pasti saya akan menabung saya akan berangkat ke sana ke Tanah Suci untuk melihat dan mendoakan papa di sana di makamnya. Baik terima kasih Kang Yuga dan Pemirsa demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari rumah duka Adang Yopi Lili di kawasan Cicadas Kota Bandung kembali kepada Anda di studio silahkan Ivo. Terima kasih banyak Agung Karsena melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat terkait santunan korban dari musibah jatuhnya keren atau alat berani masjidil haram Arab Saudi.